Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pemblokiran rumah ini karena hubungan Sutikah dan tetangganya kurang harmonis. Puncaknya, Sutikah membangun dinding yang memblokir rumah Sutikah. Menurut Aan, perselisihan kian memanas setelah Sutikah menyumpahi suami Sutikah yang belum lama meninggal. Aan mengatakan Sutikah dan Sutikah sudah puluhan tahun hidup bertetangga dan sering cekcok. Keduanya tak bersuami lagi dan komunikasi kurang baik. Ibu Sunarsih pun muradang. Tak tahan dengan kata-kata tak pantas Ibu Sutikah terakhir kali yang mengatakan suamimu busuk di neraka. Pemerintah desa Mejobo beserta petugas TNI dan Polri sudah berusaha memediasi permasalahan tersebut dengan mempertemukan keduanya pada Senin 8 Maret 2022. Namun Sunarsih yang sudah habis kesabaran tetap bersikukuh enggan membongkar dinding pembatas untuk memberikan akses jalan. Dari surat pernyataan yang disepakati, Sunarsih hanya sudi membongkar sebagian tembok selama kurun dua hari sebagai akses jalan keluarga Sutikah untuk mengemasi barang-barang yang dibutuhkan. Selama ini, Sutikah tinggal bersama kedua anak dan seorang cucu di rumah sederhana. Pemdes Mejobo, TNI, dan Polri akan terus mengupayakan perdamaian dengan harapan pemblokiran akses jalan keluarga Sutikah dibongkar. Sutikah pun sadar dan selalu mengalah karena ia merasa tak sederajat. Sementara Sunarsih mengaku kesal dengan kepribadian Sutikah. Menurutnya selama bertetangga, Sutikah sering mengucapkan kata-kata tak pantas terhadap dirinya ketika bertengkar. Sampai jumpa di video selanjutnya.